Hai untuk daya pengacasan sekitar dua jam tiga jam ya ini aki mobil juga bisa ya di mobil juga bisa salah kualitas tidak kalah sama yang di toko ini lebih lebih kuat ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan berbagi ya cara membuat cager aki atau casan aki ya ini sangat simpel dan mudah ya cara membuatnya nah ini bahan-bahannya udah disiapkan ya ada trapo nah ini trapo nya trapo nol ct ya non ct 5 ampere 5 ampere engkel ya bukan 5 ampere murni dan juga ada deoda ya ini deoda ada untuk hampirnya sekitar 50 ampere untuk watt sekitar 1000 watt ya cukup rumbayaan besar tahan panas untuk diodanya dan juga ada tombol ya tombol tombol powernya dan juga voltmeter ini ini untuk voltmeter untuk mengatur tegangan AC ya bisa kita lihat dari sini dan juga capitan capitan dan pusnya ya atau seek ring ini dan lampu dan kabel ya Oke seperti biasa ya bagi yang belum di subscribe silahkan di subscribe dulu like dan komennya untuk mendapati notifikasi dari video-video saya yang terbaru ya simak terus videonya sampai selesai langsung saja kita mulai ya pertama-tama kita pasang dulu bagian trapo nya di boxnya ini ada boxnya kita pasang di modif ya untuk kualitasnya tidak kalah dari buatan pabrik kita bor ya di sini kita pasang di sini kita pasang di sini untuk kualitasnya tidak kalah dari kalau kita bor dulu ya ini sudah dipasang kaburnya kemudian kita pasang ya tombol powernya ini termasukkan ini selamat menikmati kita pasang ya bagian diodanya ini teman-teman jangan sampai salah ya jangan sampai salah memasang kabel ya ini yang tengah ini untuk bagian AC nya ya ini untuk min plus nya ini sudah ada petunjuknya ini plus ini min ini untuk AC nya dilahirkan ke trafo tesor dulu terkasih kabel terima kasih 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 ini sangat simpel dan mudah ya teman-teman untuk lebih potasinya supaya lebih besar ya nah tidak naik turun tinggal kita pasang yang elko ya kapasitor terserah teman-teman ya mau pakai yang 50 volt kapasitas UP nya 50 10.000 10.000 10.000 10.000 kalau saya ini tidak memakai ya tidak memakai kapasitor kalau pakai kapasitor dia lebih stabil tidak naik turun potasinya ini seperti ini nanti ini kita bisa baut atau kita lem ya kasih lem Ibon ini saya memakai kasih lem Ibon saja biar ini kagak sedikit ribet ya hai 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 cari teman-teman kalau hanya membuat cari diode yang seperti ini ya ini udah pesada pendinginnya jadi tahan panas hai 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 mau dibaut silakan untuk diodanya ternyata lagi sama ya kita lain juga disini hai 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 kita tunggu sampai dingin dulu ya sambil sampai kering lainnya supaya lebih aman ya di bagian tegangannya ini di bagian plusnya ini kita pasang si kering supaya lebih aman apabila terbalik memasang aki langsung otomatis langsung putus ya si keringnya tidak membahayakan deodanya kita pasang dulu ya pusnya selamat menikmati selamat menikmati kemudian kita pasang polometer AC nya karena ini belum dipasang kita pasang polometer dikasih resistor 220 kg ya kita pasang ini kemudian ini kemudian ininya kita kasih cek kita kasih cek terima kasih 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 Hai kemudian kita tes kalau pasang dulu busnya sekringnya seperti ini ya pemasangan kabelnya pemasangan trafonya dan diodanya mudah dan simple selanjutnya kita tutup ya supaya lebih aman dan tutup dulu hai 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 tinggal kita tes ini tetes pakai aki ini ya kita ukur keluarnya keluarnya polnya yang terhukur sini 12 volt benar ya 12 volt 12 volt kita tunggu nah ini sudah merubus ya air aki nya ini pengecasannya sekitar 2 jam ya 2 jam antara 3 jam sudah penuh akinya untuk daya pengisian aki sekitar 2 jam 3 jam ya teman-teman untuk pengecas aki mobil juga bisa kualitas tidak kalah sama yang ada di toko ya ini lebih kuat ya lebih tahan panas semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati